Halo sahabat Tani, berjumpa lagi dengan saya Selamat beraktifitas teman-teman Nah di video kali ini saya akan sharing mengenai Cara merawat tanaman zucchini yang sudah panen Dan sudah mulai tinggi ya teman-teman Nah jadi seperti apa, tonton terus videonya sampai selesai teman-teman Oke teman-teman, jadi ini adalah tanaman zucchini saya Yang sudah panen kurang lebih 8 kali teman-teman ya Nah ini besok sudah bisa dipanen lagi Ini yang sudah diikat ya Kita menggunakan ajir ya Ajir bambu supaya kuat ya Jika terkena angin tidak goyang ya Jika ini pohonnya goyang Maka kan pohonnya atau batangnya ini bisa putus Dan akarnya juga kadang-kadang bisa putus Karena guncangan yang terlalu keras teman-teman Nah jadi usahakan diikat Sebanyak mungkin ya Supaya tidak sampai terguncang oleh angin ya Supaya tetap kokoh Nah jadi ini yang belum saya ikat ya Di pohon bambunya Nah jadi untuk pohon bambunya Usahakan ditancapkan dengan sekuat-kuatnya Supaya tidak goyang ya Jadi setelah itu Kita harus merapikan atau membersihkan Bagian daun-daun yang sudah keringnya Contohnya seperti ini Yang sudah tua ya Yang sudah menguning dan kering seperti ini Ini yang masih muda ya Dan masih hijau Kita harus membersihkan yang ini ya Nah kita harus membersihkan yang ini Seperti itu ya Kita potong Di bawah ya Nah seperti itu Potong Kita bersihkan ya Potong Sebersih mungkin Nah ini juga Tangkai-tangkai bunga Yang sudah tidak ada Ya kita layu Dipotong saja Kalau yang ini Masih bisa ya Dipotong Seperti ini Teman-teman ya Yang tua-tua Yang keluar Jadi ini hamanya Ini ya Ulat Ulat ini ya Ini memakan daun-daun Nah jadi Saya akan doang ya Saya tidak menyebar Nah jadi disini untuk hama ulat Saya mengendalikannya dengan Bantuan burung-burung ya Burung-burung Ceruk-cerukkan Disini banyak sekali Teman-teman Yang Mau memakan Ulat-ulat pada Tanaman Saya teman-teman ya Jadi disini saya Lestarikan Jadi setelah ini Kita angkat ya Diangkat teman-teman Disesuaikan Posisinya Yang bagus Pada saat Posisinya yang bagus Pada saat Mengikatnya Pohonnya Tidak patah Dan akarnya Tidak putus ya Teman-teman Nah Jadi Bisa Diikat Seperti ini Ya Nah Jadi Karena ini sudah Pohonnya Tidak lurus Jadi agak sulit Nah Jadi Posisinya Seperti ini Kita tambah lagi Dua ikatan Di bawah Di bawah sini Dan di atas Lagi satu Seperti itu Juga Ini tidak Dibersihkan Daun-daunnya Bisa menyebabkan Busuk batang Pada tanaman Tsukini Karena terlalu lembab Dan Daunnya Terlalu rimbun Jadi harus Dibersihkan Dan diikat Naik Jadi Pohonnya Atau batangnya Selalu terkena Sinar matahari Dan kering Nah ini Sudah saya ikat Semuanya Jadi lebih Kokoh Tidak goyang Biasanya Kalau tidak Diikat Dan tidak Ditambahkan Ajar Seperti ini Biasanya Jika terkena Angin Dia akan Diputar Terkena 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 Angin Tidak Satu Arah Bisa Dari Kanan Dari Kiri Atau Sebaliknya Teman-teman Ini bisa patah Jadi harus Kita ikat Ini saya panen Setiap Dua hari Sekali Kurang lebih 10-15 Kilo Dengan harga Rp20.000 Sekarang Tempat Saya Rp20.000 Jadi Ini Sudah Saya Panen 8 kali Dan Saya dapat Kurang lebih 120 Kilo Itu Ya Jadi Dikalikan Rp20.000 Lumayan Teman-teman Jadi Ini untuk Modalnya Sangat sedikit Saya Modal Bibit Dan Pupuk Kurang lebih Rp200.000 Sampai Sekarang Ini Masih Panen Banyak Teman-teman Ini Calon-calon Calon Buah Ya Banyak Teman-teman Ya Kita Harus Merawatnya Buahnya Jadi Sekian Dulu Videonya Teman-teman Ya Kalau Ada Yang Ditanyakan Bisa Tulis Di Kolom Kommentar Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya Teman-teman Di Seluruh Sosial Media Teman-teman Jadi Selamat Mencoba Semoga Berhasil Teman-teman Ya Oke Teman-teman Jadi Ini Adalah Tanaman Sujini Sujini Saya Yang Sudah Panen Kurang lebih 8 Kali Dengan-teman Ya Ini Besok Sudah Bisa Dipanen Lagi Ini Yang Sudah Di Ikat Ya Kita Menggunakan Ajir Ya Ajir Dan Akarnya Juga Kadang-kadang Bisa Putus Karena Guncangan Yang Terlalu Keras Teman-teman Jadi Usahakan Diikat Sebanyak Mungkin Mungkin Ya Supaya Tidak Sampai Terguncang Oleh Angin Supaya Tetap Kokoh Jadi Ini Yang Belum Saya Ikat Di Pohon Bambunya Jadi Untuk Pohon Bambunya Usahakan Ditancapkan Dengan Sekuat-kuatnya Supaya Tidak Goyah Jadi Setelah Itu Kita Harus Merapikan Atau Membersihkan Bagian Daun-daun Yang Sudah Kering Contohnya Seperti Ini Yang Sudah Tua Yang Sudah Menguning Dan Kering Seperti Ini Yang Masih Mudah Dan Masih Hijau Kita Harus Membersihkan Yang Ini Kita Harus Membersihkan Yang Ini Seperti Itu Kita Potong Di Bawah Seperti Itu Potong Membersihkan Seperti 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 Juga Tangkai Tangkai Bunga Yang Sudah Tidak Ada Sudah Layu Dipotong Kalau Yang Ini Masih Bisa Dipotong Seperti 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 Teman Teman Yang Tua Tua Yang Keluar Menang Jadi Ini Hamanya Ini Ulat Ulat Ini Ini Bermakan Daun Daun Jadi Saya Akan Doang Ya Tidak Menyebar Jadi Disini Untuk Hama Ulat Saya Mengendalikannya Dengan Bantuan Burung 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 Ceruk Cukan Disini Banyak Sekali Teman Teman Yang Mau Memakan Ulat Ulat Pada Tanaman Saya Teman Teman Ya Jadi Disini Saya Lestarikan Jadi Setelah Ini Kita Angkat Ya Diangkat Teman Teman Disesuaikan Posisinya Yang Bagus Pada Saat Posisinya Yang Bagus Pada Saat Mengikat Pohon Tidak Patah Dan Akarnya Tidak Putus Nah Jadi Bisa Diikat Seperti Ini Ya Karena Ini Sudah Pohon Tidak Lurus Jadi Agak Sulit Ya Nah Jadi Posisinya Seperti Ini Kita Tambah Lagi Dua Ikatan Di Bawah Sini Dan Di Atas Lagi Satu Seperti Itu Jika Ini Tidak Dibersihkan Daun Daun Bisa Menyebabkan Busuk Batang Pada Tanaman Tsukini Ya Teman Karena Terlalu Lembab Dan Daun Terlalu Rimbun Ya Jadi Harus Dibersihkan Dan Diikat Naik Jadi Pohonnya Atau Batangnya Selalu Terkena Sinar Matahari Dan Kering Nah Ini Sudah Saya Ikat Semuanya Ya Jadi Lebih Kokoh Ya Jadi Tidak Goyang Ya Teman Nah Biasanya Kalau Tidak Diikat Dan Tidak Ditambahkan Ajar Seperti Ini Biasanya Teman Teman Jika Terkena Angin Dia Akan Diputar Terangin Karena Kadang-kadang Angin Tidak Satu Arah Bisa Dari Kanan Dari Kiri Atau Sebaliknya Teman Teman Ya Di Ini Bisa Batah Jadi Harus Kita Ikat Seperti Nah Ini Saya Panen Setiap Dua Hari Sekali Kurang Lebih 10 Sampai 15 Kilur Teman Dengan Harga 20.000 Sekarang Tempat Saya 20.000 Jadi Ini Sudah Saya Panen 8 Kali Dan Saya Dapat Kurang Lebih 120 Kilo Itu Ya Jadi Dikalikan 20.000 Lumayan Teman Teman Jadi Ini Untuk Modalnya Sangat Sedikit Saya Modal Bibit Dan Pupuk Kurang Lebih 200.000 Sampai Sekarang Ini Masih Panen Banyak Teman Teman Ini Calon 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 Buah Ya Banyak Teman 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 Kita Harus Merawat Buah Jadi Sekian Dulu Videonya Teman Teman Ya Kalau Ada Yang Ditanyakan Bisa Tulis Di Kolom Comment Share Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Seluruh Sosial Media Teman Teman Jadi Selamat Mencoba Semoga Berhasil Teman 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 Terima kasih.